Ada juga sisa-sisa cincangan dari kulit-kulit labu siam ya. Cabang-cabangnya yang baru ya menjadi Jakaba yang baru oke ya itu aja mungkin terkait dengan uji coba kita yang berikutnya untuk membuat POC ya pupuk organik cair modifikasi daripada Jakaba dan Equenzim itu yang kita belajari. Jadi kalau misalnya hasil ini sama juga dengan yang kemarin maka itu sudah menjadi satu patokan juga buat kita ya kalau ternyata nanti kalau yang berbahan apel, salak, juga mangga itu kira-kira akan menghasilkan apa. Nah kalau misalnya nanti perangsang buah berarti kita akan pergunakan setelah dia setelah tanaman kita itu sudah mulai memasuki masa generatif ya masa sudah mulai berbuah atau berbunga seperti itu maka itu akan kita kosorkan atau kita akan semprotkan. Oke Lebih banyak jenis buahnya itu akan lebih bagus ya kalau yang disarankan itu minimal 3 ya minimal 3 jenis buah sehingga nanti hasil atau POC yang kita harapkan itu komplit ya. Ya paling tidak dua unsur itu akan tinggi nitrogen pospat kalium ataupun kalium pospatnya yang tinggi ataupun nitrogen pospat yang tinggi. Kita ambil lagi ya POC buahnya. Nah tinggal separuh. Sudah habis. Ini kemarin buah buahan yang kita proses dengan jakabah. Buah-buahnya udah habis semua, jakabahnya juga sudah tua. Ini lagi. Ini sama kemarin bahan-bahannya. Pembuatannya sama juga. Bahannya juga ada. Ini cacing banyak. Nanti kalau misalnya masih. Nanti. Nanti. Dekatnya. Maka dia. Lagi nih. Bisa sih. Nanti. Pasnya. Ini masih. Bisa kita pakai ya. Untuk. 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 Jangan. 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 Nutrisinya di sini semua nih. Trigen. Oke. Pengecoran. Oke. 750 ml per 16 liter air. Oke. Itu aja nanti kita pergunakan hari ini. Karena minggu kemarin kita sudah melakukan pengecoran. Sampai tenggelam ini di dalam dia. ini. Ini lalat BSF nih. Ini banyak lagi yang datang nih. Kering. Keringkan ya Pak. Ya. Lari. Terbang. 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 lagi. Ini aroma buahnya nambah lagi nih. Nah. Datang semua teman-teman. Buktinya bahwa aromanya memang tetap wangi ya. Wangi buah-buahan. Jakabah juga disukai. Karena mungkin ya proses. di Jakabahnya juga sering ya. Kita temukan. Baru PSP. ini. Nah. Ketika kita campur semua. Mereka Pakin suka nih. Oh. Ngumpul semua. Nih. Lalat BSF nya nih. Aromanya kuat sekali. Ini indukan apa itu Bang. Indukan yang tau kami yang di Jakabah sering kita buka kayak ulek. Kecil-kecil. Yang putih. Magot. Ini indukannya nih. Ini dipegang pun apa dia nih. Mau dia. Nah kalau misalnya kita tutup ini. Ya. Tutup dengan kain. Dikasih lubang dikit nih. Biasanya. Apa. BSF nya kan kasih telur disitu. Ini pun udah mau bertelur ini. Karena. Apa. Belakangnya. Kembang-kembang dia. Ini. 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 Tadi. EPOC. Tali putih. Nah ini. Murni. Memang kemarin buah-buahan ya. Kita buat semuanya. Mangga. Nanas. Nanas. Lengkeng. Banyak. Apel. Anggur. Yang udah busuk-busuk. Pisang. Jadi mereka suka wanginya. Aromanya. Kalau petrama kita buka itu. Seperti lebah ya. Berdatangan semua. Nah ini. Banyak nih. Teman-teman. Yang terbang-terbang ini. Nih. Langsung mendekati dia. Ini jekonya. Jeko kalium. Nah. Nih. Nih. Langsung mendekati dia. Nah. Nih. 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 Tambah nanti. Kostasi ya. Kemarin satu baris. Belum kita. Tambah. Jadi jauh juga. Perbedaannya. Nih. Nih. T. Nah. pupuk organik berkualitas mengandung trichoderma, ini yang menarik buat saya kalau ini umum ya kenapa saya menggunakan kompostasi karena dia mengandung trichoderma disini kalau untuk ini standar ya cuma cair organik 20% cair rasio 17-20% nah sangat berpengaruh pada saat musim kemarau nah kemarin kita tambahkan itu di barisan ini dan di barisan ini tapi yang sebelah sana belum nah coba kita lihat ya kemarin kita masukkan juga rumput-rumputan ya disini jadi kemarin kita taruh disini kompostasinya ini teman-teman bisa lihat ya perbedaannya nah ini akarnya nah akar sudah menjangkau ke kompostnya nih teman-teman dalam waktu dua minggu nah ini nah jadi benar-benar matang ya sempurna disini juga kita masukkan kemarin daun-daun kering dan disiram juga dengan kompostasinya nah seperti ini jadi selamat menikmati karena mungkin belum terlalu basah ya jadi belum terproses tapi ini sepertinya sih udah ya nah jadi target kita kemarin sementara dia akan memakan dulu tasinya ya baru disini terjadi dekomposer daun-daun kering dan daun-daun hijaunya juga kita tutup semua di dalam baru disiram dengan kompostasi jadi kalau kita lihat disini sih di bawah masih kering ya tanahnya karena memang baru dua hari ini hujan ya nah jadi belum terproses dengan bagus nah ini tasinya kompostasinya oke jadi sudah ada makanan yang siap saji disini berupa kompostasi tadi baru disini ada lagi makanan yang sedang diproses dengan tasi tadi kalau misalnya memang benar trikodermanya ada ya jadi mungkin terhindar ya dari serangan fusarium kita lihat juga memang disini belum ada ya satu batang pun belum ada memang sebelumnya ada ya sebelum kita tambahkan itu seperti ini teman-teman sepertinya gejala ya nah ini daun sudah mulai kering langsung menguning dia ya seperti ini dan daunnya juga kelihatan lunak ya lembek nah ini dipatahkan pun susah nah berarti dia ada gangguan di dalam tidak segar sekali tangkainya seperti itu ini bentuk daunnya nah memang kelihatan bakterinya juga ada yang bercak-bercak ini tapi yang lain juga ada tidak seperti ini tapi memang ada pembusukan sih kelihatan disini ya ada seperti busuk gitu ya disini apakah ini pengaruh dari batang yang sebenarnya sudah ada pembusukannya ataukah ini karena luka ya tapi biasanya kalau luka dia normal dalam arti kata tidak lembek seperti ini nah tapi masih kita lihat normal kemarin juga sudah ada satu batang di sebelah sana tapi setelah kita tambahkan kemarin komposnya sepertinya tidak berlanjut ini pun mudah-mudahan nanti tidak berlanjut ini baru ini gejalanya kalau yang lain gejala-gejala lain belum ada yang lain masih normal nah ini di atasnya kalau kondisi normalnya oke selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!